Intro Halo Sobat Bali Foodie Kalau di video-video sebelumnya Bali Foodie selalu menayangkan proses pembuatan babi guling untuk di warung babi guling Nah kali ini agak berbeda Foodie Karena aku mau ajakin kalian semua ke satu tempat yang khusus melayani pembuatan babi guling saja Tempat pembuatannya bernama babi guling suci yang terletak di Jalan Raya Sesetan dan Pasar Bali Jadi di tempat ini melayani pemesanan babi guling untuk dipakai di warung atau restoran Untuk acara-acara seperti pernikahan bahkan paling sering dipakai untuk upacara keagamaan Foodies Nah seperti apa keseruannya? Terus tonton video ini ya Foodies, sekarang ini tuh udah jam setengah tujuh pagi Dan sudah banyak babi guling yang dibungkus dan siap diantar ke para pelanggan Ternyata babi-babi disini sudah mulai diproses dari tengah malam Foodies Jadi ya agak-agak telat gitu ya Tapi gak apa-apalah Oh iya, ternyata hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Tumpek Landep Yang adalah salah satu Hari Raya bagi umat Hindu di Bali Kenapa harus pakai air kelapa, Bli? Biar lebih gulingnya merah Mencerat dia Kalau merah kan biasanya ada yang pakai saus, ada yang pakai kecap Coca-Cola Beda beli ya Tapi tujuhannya sama Sama biar merah Nah, Foodies ini untuk proses pembuatan Babi guling Nah, hari ini tuh hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Jadi bertepatan dengan Hari Raya Tumpek Landep Itu adalah hari raya atau pacara keagamaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Bali Khusus yang beragama Hindu Nah, kita tanya-tanya nih sama Pak Ketut Telingnya sebagai owner dari Babi Guling Suci Kita tanya nge Babi Guling Suci Pak Ketut, selamat pagi Pak Iya, selamat pagi Bu Iya, Niki, tiang mau nanya Pak Hari ini benar ya Pak ya, Hari Raya Tumpek Landep nge Tumpek Landep ya, betul Bisa dijelaskan sedikit Pak Nabi nih ke Pak, yang dimaksud dengan Hari Raya Tumpek Landep Tumpek Landep adalah hari Hari Raya yang biasanya Ngaturan sosajen itu di Benda-benda tajam yang dibuat dari bahannya dari besi Itu Tumpek Landep tuh 6 bulan sekali itu Oh, diadakan 6 bulan sekali 6 bulan kalender tapi 6 bulan kalender Bali Pak 6 bulan Bali Kalender Bali nge Iya Mungkin bisa dijelaskan Pak Biar netizen tau Jadi benda-benda apa saja yang disembayangi Pak Menurut kepercayaan orang Hindu Iya Benda-benda yang tajam yang dibuat dari besi Seperti dan juga peralatan yang ada di rumah sakit Itu semua sekarang yang khusus beragama Hindu Itu sekarang dah Tumpek Landep ini Kalau Bali itu diotonin gitu Diotonin Termasuk kendaraan juga ya Pak Termasuk kendaraan yang biasanya jalan jadi kerja Bukan-bukan Bukan barang-barang gini Seperti sedang rendah Oh, berarti yang khusus dipakai? Tapi ada juga Ada juga Untuk kepercayaan tuh Nah, Pak Ketut ini Kalau boleh tahu usaha untuk babi gulingnya sendiri Sudah dari tahun berapa, Pak? Ya Kalau sebelum babi guling Kita Saya bikin patung dulu Bikin patung yang bahannya dari kaya sendana Setelah bikin patung Patung tuh sudah jalan sekarang Kayu udah ada Saya mengalih ke babi guling Sudah kira-kira sudah 14 tahun sekarang 14 tahun, Pak? 14 tahun Lama sekali ya? Ya, lama Karena pekerjaan kita kan sudah habis Melihat kebutuhan orang Hindu tuh Setiap sesajen tuh biasanya Kan pakai guling Ya Kita melirik ke sana Biar kita bisa hidup Tuh Dan Kalau lain-lainan itu lagi Kan banyak ya? Ya Kalau kita Belum terhitung Yang lain-lainan yang banyak-banyak tuh Kita hitung yang setiap harinya Ya Kita cukup untuk ke dapur Gitu dulu Kira-kira Empat ekor per hari Setelah dikenal oleh masyarakat Nambah lagi Masyarakat bukan masyarakat Disini aja Disesehatan Dak Dikutau Tuban Pedungan Rumah sakit Hotel Restoran Itu Banyak Banyak Ya Berarti dulu Pak Sebelum Corona Kalau boleh tahu Rata-rata satu hari aja Pak Berapa ekor Sebelum Corona Rata-rata 6-8 6-8 ekor Satu hari Ya Banyak Pak ya Terus setelah pandemi nih Pak Setelah pandemi Keadaan semakin sulit Karena Corona ini Kita Lipis lagi Ditambah lagi Bahan bakunya mahal Iya katanya daging babi Induk-induk babi kan udah Mahal Pak ya Abis Langkah Pak ya Mati Itu Sehingga dia mahal Kita juga jual mahal Orang-orang Nggak kuat juga Kecuali Bikin sesagen Yang penting-penting Sekali baru Dia bikin guling Jadi berapa ekor Pak Setelah pandemi ini Setelah pandemi Setelah pandemi Rata-ratanya Empat Empat ekor Berarti Hampir ya Bisa dikatakan 50% Hilang omsetnya Pak Ya Bener Tapi sekarang Untuk Rerainan ini Tumpak landap ini Sama Dulu kita Sampai 25 ekor Sekarang Sekarang 25 juga Tidak berkurang Untuk Rerainan Khusus Rainan Pak Kalau orang pesta Ada Sekarang Untuk Ranglah Jarang Pak Ya Soalnya Belum boleh Ngumpul-ngumpul Pak Seperti dulu Ada orang kawin Kan Paling tidak Jadi babi guling Harga 3 juta Sekarang kan Nggak Bisa Ngumpul Ini dikasih Apa Ini Dikasih Minyak Babi Minyak Minyak Bekas Gorengan Ini Maksudnya Biar Nggak Pecah Biar Nggak Pecah Kulit Babinya Biar Dia Lembut Terus Gimana Caranya Pak Biar Kulit Nggak Pecah Selain Dikasih Minyak Mungkin Ada Teknik Bakarnya Atau Panggang Yang Harus Diperhatikan Oh Gini Menurut Api Sekarang Kita Pengaturan Api Harus Kita Atur Jangan Terlalu Keras Jangan Dikasih Mati Itu Kalau Masalah Merah Kita Sediakan Air Kelapa Dicampur Garam Campur Picin Sedikit Oh Dioles Sehingga Menjadi Merah 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 Dan Gurih Lembut Apa Si Pak Yang Membedakan Babi Guling Bapak Dengan Tempat Lain Kira-kira Apa Menjadi Ciri Khas Menurut Selera Menurut Selera Tapi Yang Menonjol Bumbu Bumbu Guling Dimana Bumbu Guling Sama Rasa Sama Terkecuali Ada Juga Yang Jelek Karena Makanan Babinya Kadang-kadang Dia Pahit Kadang-kadang Dia Terasanya Sopil Itu Karena Faktor Makanan Faktor Makanan Babinya Juga Mempengaruhi Rasa Daging Ya Pengaruh Berarti Menurut Bapak Untuk Kualitas Daging Babi Yang Bapak Punya Ini Bagus Pakannya Bagus Terus Bumbunya Juga Ya Pak Ya Aku Disikita Kenalan Dulu Sama Ibu Ini Dengan Ibu Si Dari Ibu Suci Salam Kenal Bu Jadi Nama Babi Guleng Suci Itu Adalah Terinspirasi Dari Nama Ibu Sendiri Ini Lagi Bikin Apa Ini Campur Campur Bumbu Sama Daun Singkong Bumbu Genep Sama Daun Singkong Direbus Terus Nanti Bisa Dimasuk Kedalam Perut Babi Itu Ini Ada Yang Gede Gede Ya Yang Besar Nik KTN Caranya Tapi Nggak Apa Bu Ya Nanti Dalam Perut Babi Juga Ya Dia Kan Lembek Nanti Ini Sudah Matang Setengah Matang Ya Biar Nggak Lembek Sekali Terus Bumbunya Bumbunya Apa Itu Udah Campur Semua Campur Semua Bumbu Ya Tapi Itu Ada Meja Putih Caitem Ada Laos Langkuas Kemiri Cabai Bersa Gendep Tergantung Campur Yang sedikit Makanya Bumbunya Cina-cina Lebih enak Dia Kesini Lebih Pas Di lidah Bu Ya Pasti Kesini Dia Kita Kenalan Dulu Sama Belinya Yang Bagian Bungkus Bungkus Dengan Beli Siapa Niki Bli Wayan Bli Ini Kalau Ada Netizen Yang Pengen Order Nih Bibi Guling Bisa Hubungi Ke Nomor Berapa Bisa Nomor Kantor 081 236 111 375 Bisa Nomor 085 33 01 99 17 Nah Fudius Buat Kalian Yang Pengen Bisa Langsung Pesan Ke Nomor Yang Tadi Sudah Disebutkan Oke Bli Wayan Terima Makasih Nah Pak Getut Apa Harapan Bapak Untuk Masa Seperti Ini Yang Bisa Disampaikan Kepada Seluruh Netizen Pak Kalau Harapan Saya Pandemi Ini Cepat Hilang Dan Kita Juga Harus Ingat Disiplin Jaga Jarak Cuci Tangan Pakai Masker Itu Sesuai Dengan Lanjuran Pemerintah Kita Harus Disiplin Kepada Teman Teman Masyarakat Jangan Terlalu Ambisi Sekarang Kita Harus Biasa Biasa Dulu Tahan Dulu Mudah Mudahan Pandemi Ini Cepat Hilang Amin Pak Ketut Terima Kasih Harap Harap Hanya Usaha Babi Guling Ini Juga Bisa Terus Bertahan Bahkan Semakin Meningkat Kayak Dulu Pak Ya Perdi Dulu Dan Untuk Pandemi Cepat Hilang Ya Intinya Semua Kembali Normal Normal Ya Sampai Ketut Kesempatan Yang Diterikan Sampai Ketemu Lagi Apa So Fudis Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Sekali Lagi Buat Kalian Yang Pengen Mungkin Menyediakan Babi Guling Untuk Acara Apapun Silahkan Langsung Hubungi Ke Nomor Yang Ada Di Description Box So Thank you For Watching Have A Nice Day And See you On The Next Video Bye 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 See you I Bye 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 Terima kasih telah menonton